Terbongkarnya akun kaskus Fufufafa oleh warganet telah menyedot perhatian publik lebih dari sepekan. Warganet Gencar melakukan penelusuran dan berspekulasi pemilik akun ini adalah putra sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Raka Buming Raka. Akun Fufufafa banyak menuliskan kalimat hinaan dan ejekan kepada tokoh-tokoh politik tanah air. Di antaranya hinaan kepada Prabowo Subianto, terutama dalam gelaran Pilpres 2014 dan 2019 dan kepada Presiden Kenamri Susilo Bambang Yudhoyono SBY serta keluarganya. Tidak hanya itu, dalam beberapa postingan lainnya, akun ini juga sempat menuliskan pesan rasis dan tidak pantas. Anehnya dari sekian banyak hinaan, Fufufafa tak sekalipun menyenggol Joko Widodo, termasuk keluarganya. Menyikapi fenomena ini, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia PPI Adi Prayitno, memberikan pesan kepada mereka yang menjadi korban sindiran akun anonim Fufufafa. Menurut Adi, dalam dunia politik seseorang tidak boleh terlalu terbawa perasaan baper atas hinaan, ejekan, atau makian, yang mungkin diterima terutama dari akun anonim. Politik memang tak boleh baper. Buat kalian yang pernah merasa dihina, diledek, direndahkan, dimaki akun Fufufafa tidak boleh marah. Lupakan semua, hujar Adi saat dikonfirmasi RMOL, Kamis 12.09. Analis politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta itu menegaskan pentingnya untuk tetap fokus pada tujuan dan berdamai dengan berbagai kepentingan politik. Politik kan soal kekuasaan, peduli amat dengan perasaan, tandas Adi Prayitno. Belakangan akun kaskus Fufufafa belum lama ini ketahuan menghapus 2.100 postingan usai unggahan lawasnya viral. Dari total 5.000 postingan, kini unggahan di akun tersebut hanya tersisa 2.906. Terima kasih telah menonton!